Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Sian Channel kali ini saya mau berbagi pengalaman masalah covid jadi ceritanya itu kemarin tanggal 26 ada orang yang datang ke pabrik ngasih saya rokok kalau orang Taiwan biasanya ngasih rokok ke kita itu beda sama orang Indonesia kalau orang Indonesia biasanya disodorin sekalian bungkusnya kalau di Taiwan itu biasanya orang yang ngasih rokok itu diambilin satu batang kemudian dikasihkan ke kita jadi disini saya dikasih satu batang kemudian langsung saya isep saya juga gak ngerasa apa-apa soalnya kan udah memang udah biasa kayak gitu kan nah kemudian besoknya besoknya itu mandor bilang ke saya tanggal 28 ya berarti ngasih tau saya kalau kemungkinan besar orang yang kemarin kesini disini disini itu apa istilahnya orang tersebut itu adalah bes saya sendiri jadi kemungkinan bes bes kemarin itu terjangkit covid katanya soalnya kemarin apa dia dia kesini hari ini dia gak gak kerja gak masuk gitu nah disitu perasaan saya udah gak enak wah jangan-jangan bener ini dia kena covid nah sampai pulang kerja saya gak ngerasain apa-apa ya kemudian malam saya pergi nanterin barang ke kakak saya habis itu saya pulang itu gak ngerasain apa-apa juga sampai malam jam 12 saat saya mau tidur ya itu badan mulai panas jadi panas kemudian saya bawa tidur itu gak enak banget kayak apa ya kayak orang setengah ngigo gitu demam jadi sampai menggigil saya nah kemudian pagi juga belum sembuh tapi saya gak merasa kalau gak tahu juga kalau itu gejala covid nah kemudian kemudian saya telpon sama istri saya jam jam 12 itu dia suruh apa coba kamu tes covid katanya nah saya cari alatnya itu kebetulan gak gak dapet nah kemudian sore 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 saya baru ini nemukan tesnya itu nah kemudian disitu saya tes nah ternyata garis dua ada garis dua disitu kemudian apa kemudian saya telepon agent bilang bilang kalau itu kena covid kemudian agent minta ARC sama sama cempa UK untuk buat beli obat abis itu saya di antri nobat sama temen saya kemudian udah udah mulai membaik udah panasnya itu udah hilang paginya paginya udah panasnya udah hilang jadi ya kebetulan ini kan udah covid udah mulai reda dimana mana udah mulai reda tapi ya emang sebagian kecil masih ada yang terjangkit jadi untuk teman teman itu tetap harus hati-hati harus waspada jangan sampai kejadian seperti saya dan untuk teman teman yang udah membantu saya udah mensupport saya nganterin nas nganterin ubat terima kasih banyak semoga Tuhan membalas yang lebih baik ya jadi ya mudah-mudahan bisa buat pengalaman untuk teman-teman biarpun berita 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 udah mulai udah mulai redup udah kayaknya udah hilang gitu ya tetap harus hati-hati soalnya ya kenyataannya saya sendiri ngalamin masih ada gitu oke cukup sekian dulu mudah-mudahan buat jadi pengalaman untuk teman-teman ya semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum bye-bye